Opening final Bujang Gadis Tanjung Jabung Timur 2018 Jumat Malam berlangsung meriah. Ribuan warga Tanjung Jabung Timur tumpah ruah di gedung kantor bersama pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita, kami akan terus mempermbarai informasi Anda melalui program Berita Jek TV lainnya. Selain itu, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui official media sosial Jek TV di bawah ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas Jek TV, Inspirasi Kito. Penampilan band pembuka yang digawangi oleh Kabit Pariwisata Dinas Parbutpora Tanjap Tim Ulfi Rahmat di malam grand final pemilihan Bujang Gadis Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2018 ini sangat memukau dewan juri dan penonton yang datang ke gedung kantor bersama Pemkap Tanjap Tim. Para penonton sontak bertepuk tangan dan berteriak sangat histeris melihat penampilan musik rock yang sangat menghibur tersebut. Ditambah lagi ketika pembawa acara memanggil para finalis Bujang Gadis Tanjap Tim 2018 untuk berlenggak-lenggok di atas pentas. Kegiatan yang diselenggarakan oleh bidang pariwisata Dinas Parbutpora Tanjap Tim ini berhasil menarik perhatian ribuan masyarakat di bumi sepucuk nipah serumpun ibung. Ini terlihat dari ribuan masyarakat yang tumpah ruah antusias untuk menyaksikan malam final Bujang Gadis Tanjap Tim 2018. Sebanyak 10 finalis yang terdiri dari 5 Bujang dan 5 Gadis ini harus melalui proses yang cukup panjang serta mengikuti seleksi yang sangat ketat. Mulai dari pendaftaran, tes tertulis, tes wawancara hingga karantina. Tidak hanya tampan, pintar, dan cantik, para finalis pun harus memiliki bakat yang luar biasa untuk dapat sampai ke tahap final. Dengan menggunakan kostum budaya Tanjung Jabung Timur, para peserta menampilkan bakat dan wawasan akademik yang sangat luar biasa. Pada malam grand final Bujang Gadis ini, pihak panitia melibatkan sebanyak 7 orang juri, termasuk Ketua Tim Penggerak PKK Tanjung Jabung Timur Haja Wirdayanti Romi, Ketua GOE Tanjung Jabung Timur Andini Fris Karobi, Kabit Pariwisata Dinas Parbutpora Tanjap Tim Ulfi Rahmat, Putri Indonesia 2018 Utusan dari Provinsi Jambi, Amalia Solehasaihu, dan Putri Bunga Indonesia 2018 Fitriya Puri Ramadhani yang juga dari Provinsi Jambi. Sejumlah penampilan dari tim kesenian Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga turut memeriahkan malam grand final pemilihan Bujang Gadis ini. Bahkan orang nomor satu di Tanjap Tim Bupati Romi Haryanto juga turut tampil dengan membawakan lagu kesayangannya. Belte Kepala Dinas Parbutpora Tanjung Jabung Timur Sutiana dalam sambutan yang mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi seluruh peserta dan juga panitia dalam menyukseskan acara Bujang Gadis untuk memeriahkan hut Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke-19 tersebut. Kegiatan memperlukan Bujang Gadis bertujuan untuk mengganti bahkan dan potensi pada pengurga dan pengurti Tanjung Jabung Timur baik tentang pengetahuan sosial budaya, riski walaupun berlaku kehidupan bisa dihari. Pelaksanaan Bujang Gadis ini dilaksanakan dari rangka 15 sampai dengan 50 perseter dan mempunyai pelaksanaan yang ketiga dengan jumlah pendatang tahun ini yaitu 63 setelah. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Tanjung Jabung Timur yang juga selaku Dewan Juri mengungkapkan pemenang Grand Final Malam Bujang Gadis 2018 Tanjung Jabung Timur yang nantinya akan mewakili Kabupaten Tanjap Tim pada pemilihan Bujang Gadis tingkat Provinsi Jambing ini diharapkan dapat membawa nama Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk lebih baik. Kabupaten Tanjung Jabung Timur Ketua Tim Penggerak PKK Tanjung Jabung Timur Heko Wijaya, Jek TV melaporkan